Jadi kalau niat peri Sandri, ya jangankan syutingannya, niat pahanya sama betisnya, kita udah takut kan gitu. Jadi, udah gitu syutingannya juga. Dan kalau kita latihan, kalau ada tendangan bebas di pager, itu kita semua gak ada yang mau. Gak usah peri katanya, yang lain aja. Kan Bang Nur Alim nih, salah satu pemain timnas Indonesia di Piala Tiger 98 ini banget. Mati saya. Sip, sekenanya aja ya. Nah, apa kabar nih Bang Nur Alim nih? Baik, Mas Andre. Nah, ini kan seorang Nur Alim nih lahir, tumbuh, terus besarnya kan, dan memulai karir sebagai pemain bola kan di Bekasi. Nah, gimana sih kalau denger nama Bekasi Putra dan persipasi Bekasi tuh apa nih yang diingat oleh Bang Nur Alim? Ya, memang dari kecil saya tinggal asli Bekasi ya, saya asli Bekasi. Waktu itu kan belum ada SSB, yang sekiranya yang orang bener-bener fokus di sepak bola. Waktu itu masih Bekasi Putra. Di Bekasi itu, klub yang ada di Bekasi yang dikenal itu ya Bekasi Putra. Jadi, saya belajar di situ ya kan, hampir kurang lebih tahun 80-an lah saya. 80, saya berlatih di Bekasi Putra. Nah, waktu itu juga pelatih-pelatihnya juga senior-senior saya, yang masih di tim nasional waktu itu jamannya Wartaku Suma, Maman Suryaman. Di situlah saya berlatih dengan dilatih sama beliau-beliau gitu. Akhirnya ada keinginan saya untuk buat jadi pemain gitu. Akhirnya saya giat berlatih. Waktu itu saya, apa, posisinya juga enggak sebagai stopper. Waktu itu saya ganti-ganti posisi. Nah, akhirnya awal karir saya, saya sebagai pemain bola dimulai dari Piala Suratin waktu itu. Alhamdulillah, saya masuk di Suratin, mewakili Bekasi. Guarat tuh, tahun 89. Di mana? Di Semarang. Nah, dari situ memang ada untuk buat pemain-pemain yang waktu itu ada pemain bubakat untuk usia-usia di tim nasional. Saya masuklah di, apa, kerekrut untuk pemain yang usia 19 tahun. Usia 19 tahun. Waktu itu saya ditampung di PSSI Garuda II, tapi lebih ke proyeksinya ke usia 19 Piala Coca-Cola. Kan akhirnya setelah dari, disitu kan mulai profesional nih Bang. Profesional, ya. Masuk di Persipasi dulu nih. Persipasi. Waktu itu belum Persipasi, Persikasi. Persikasi ya. Persikasi ya. Nah, itu akhirnya udah mulai Persikasi, lalu mulai profesional. Akhirnya nih tahun jelang Liga Indonesia 1945 kan, Bang Nurayan akhirnya gabung sama Bang Nurayan. Iya. Jadi gini, Mas. Awalnya itu, saya sempat merasakan setelah saya di PSSI 19, saya masuk waktu itu masih jamannya Galatama. Kan waktu itu masih ada Galatama ya. Saya masuk di Kramayuda III Berlian. Waktu itu masih ada senior saya yang dari Bekasi, Makmun Adnan. Saya ditampung lah di situ. Waktu itu masih manajernya Sarmubi Said. Ya kan, Kramayuda III Berlian, di situ banyak sekali pemain-pemain pengalaman macam Herky Suwanto, ya kan, siapa lagi Parlin, terus Kasar Tadi. Waktu itu pemain-pemain nasional lah yang waktu itu. Saya belajar di situ, nah entah beberapa bulan, karena di situ juga ada istilahnya penggambungan antara Galatama sama Perserikatan. Akhirnya dibentuklah Liga Indonesia waktu itu. Saya masuk diarahkan di Bandung Raya. Nah, kebetulan di Bandung Raya itu juga ex-kumpulan pemain-pemain dari Kramayuda semua gitu. Jadinya saya karena saya pemain muda, ditempatlah saya masuk di tim Bandung Raya itu, alhamdulillah mereka pemain-pemain yang berpengalaman. Jadi sebenarnya udah kenal sama pemain-pemain? Saya semua termasuk Peri Sandria, karena waktu itu Peri Sandria juga pernah di Ashabab Salim Group waktu itu di Surabaya. Akhirnya karena Bandung Raya ini promosi dan waktu itu manajemennya bagus, sama Tri Gustoro ya, itu sempat mereka gabung semua ke Bandung Raya. Di situlah saya kebentuk jadi pemain ya kan, terus juga saya main bolanya masuk di timnas juga gara-gara di Bandung Raya. Akhirnya sampai saya jadi pemain terbaik di situ, karena ya akibat jasa-jasa beliau semua yang senior-senior mendukung. Itu kalau misalnya Peri Sandria kan dikenalnya, wah striker ngeri nih, kalau waktu itu Bang Nur Arim kan malah kasarnya, masih bocah gitu ya. Terus melihat yang kayak gitu, gimana sih Bang? Ya saya termasuk pemain yang beruntung ya, pemain muda, yang di dalamnya itu pemain-pemain sekelas Peri Sandria, Ajat Sudrajat, Erick Iswanto, Dejan Lucevic gitu, disitulah. Jadi kalau niat Peri Sandria, jangankan syutingannya, niat pahanya sama betisnya aja, kita udah takut kan gitu. Jadi, wah, udah gitu syutingannya juga. Dan kalau kita latihan, kalau ada tendangan bebas di pager, itu kita semua nggak ada yang mau. Nggak usah Peri katanya, yang lain aja. Iya, jadi Peri itu memang udah kelihatan kualitas, dan pemain tim Nas, dan memang striker ujung tombak yang waktu itu pemain terbaik lah striker semasanya. Nah, terus kan musim selanjutnya nih akhirnya juara, Pak. Berarti 95 ya? 95 kan, akhirnya kan juara nih. Nah, itu adalah gelar penjuara profesional pertama Bang Jabri kan waktu itu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Rasanya akhirnya juara di Indonesia gitu? Nah, saya juga nggak nyangka ya. Waktu itu saya cuma niatnya main baik, ya kan? Apalagi saya bermain dengan pemain-pemain yang berkualitas, berteknik tinggi semua ya. Di situ... Itu lawannya PSM ya, Pak? Waktu itu Persibaya. PSM, PSM. Waktu itu saya juga belajar dari seorang Erick Iswanto, idola saya juga. Di situ lah saya ditempat atau apa. Saya nggak berpikiran bahwa Bandung Raya itu bakal juara, kan gitu kan? Tapi karena memang mereka punya mental juara ya. Memang waktu jamannya KTB atau apa, mereka udah sering mendapatkan gelar. Di situ lah saya kepacu sebagai pemain muda, gitu. Saya belajar dari idola saya, terus saya bermain bagus, terus saya juga didukung sama mereka-mereka. Akhirnya lah menjelmak lah saya menjadi pemain stopper yang kasarnya susah dilewati lah, tuh apa. Pada usia saya tuh belum sampai umur 20-an lah, 21 waktu itu. 20-an awal ya? 20-an awal. Di situ saya udah mateng, karena kan saya masuk di pemain-pemain yang berkelas semua. Di situ saya bersyukur lah. Terus tahun selanjutnya lagi-lagi masuk final, tapi kalah 1-3 lawan Persebaya, kan tuh? Sedih ya? Kalau buat saya nggak sedih. Dalam arti begini, Bandung Raya itu sebenarnya mereka ada masalah lah. Saya nggak mau menyebutkan itu masalah intern Bandung Raya. Kalau kita niat pengen juara, sebenarnya udah bisa juara dua kali. Kita pemain profesional, dalam arti gitu ya. Kemarin itu, waktu kita final sama Persebaya, sempat waktu di briefing besok mau bertanding, kita tuh ada semacam omongan yang bisa meluluhkan mental kita. Jadi dari manajer itu, sempat bicara ke kita, Fatri, bahwa dari pihak Bandung, khususnya Jawa Barat, itu kayaknya nggak respon dengan keberadaannya Bandung Raya. Nah, karena di situ kan ada saingannya di tetangga kita lah, ya kan? Bandung gitu. Jadi kayaknya nggak ada dukung, akhirnya kita nggak ada dana untuk buat persiapan ke final, akhirnya bukannya berarti dibilang loss atau apa. Itu terserah kalian lah, mau juara syukur, nggak ya nggak apa-apa. Cepat dibilang begitu. Akhirnya dari senior-senior juga sempat ada omongan, kalau nggak ada target, buat apa? Kan gitu. Kalau nggak itu, maka sebenarnya pas pindah lawan Persibaya, top, ada penalti, terus bikin pelanggaran atau apa gitu. Saya nggak tahu lah, di luarnya dari itu, entah ada omongan dari luar atau gimana, untuk apa, kan gitu. Apalagi pindah lawan Persibaya. Itu yang saya tangkap waktu pas mau bertanding, kan, meeting atau apa. Kalau nggak itu, mana juara, mana ada? Kita sekelas Alexander Saununu, terus sekelas pemain asing, hajar di daerah penalti, kan bodoh kalau gitu. Nah, kita nggak tahu lah. Kan kalau sekarang kan udah ada Satgas, ada apa, kita kan nggak tahu. Apalagi zaman-jaman itu masih nggak kenyataan banget ya, Pak? Harusnya kita bisa juara lagi ya. Dan saya ada yakin bahwa kita bisa sebenarnya. Yang saya hadapin Jackson. Jackson yang setiap hari yang saya hadapin setiap bertanding itu, saya tahu kualitasnya Jackson seperti apa. Makanya kalau Jackson ketemu sama saya, dia hantar di Persibaya, hei stopper terbaik, pasti dia ngomong gitu sama saya. Karena saya main bolanya pakai otak lah. Kalau misalnya, akhirnya di tahun segitu nih, Bang. 95? 95 itu. Nggak disangka-sangka pemain terbaiknya apa, kan? Seorang stopper gitu loh. Garang banget di liga-liga sebelumnya, pemain terbaiknya itu seorang stopper gitu. Ya, ini kadang-kadang yang rumolnya yang bikin saya, ah nggak mungkin lah. Atau jatah juara atau pemain terbaik, itu dibagi-bagi kan gitu. Tapi dari saya pribadi, saya mengikuti bahwa penampilan itu setiap dari pertandingan berikutnya ke berikutnya itu bahwa saya ada punya untuk buat bisa jadi pemain terbaik gitu ya kan. Tapi memang saya buktikan, saya dari awal sampai akhir kompetisi, saya selalu bermain konsisten. Ya, penilaiannya itu kan semua tergantung dari tim talent skuting kan. Atau apa, bahwa memang toh pantes seorang Nur Alim menjadi pemain terbaik. Saya syukuri, walaupun hasilnya tim saya ini nggak juara. Dapat pemain terbaik itu belum dipanggil timnas kan waktu itu? Waktu itu saya sudah. Oh, sudah dipanggil timnas? Saya sudah dari tahun 96 ya? Salah. Saya dari 92, 91, 92 itu saya sudah prapiala Asia. Waktu itu saya pemain muda, tapi saya pemain senior gitu. Waktu itu saya masih main jamannya Jaya Hartono, Terus Perry, Terus Perry Raymond Hattu. Masih saya. Saya sudah masuk di tim situ. Jadi waktu itu levelnya 19, tapi mainnya di timnas itu? Saya di level nasional. Saya waktu itu sempat pemain junior itu. Saya kan ada di level 19, 21 sampai 23. Saya ikut waktu itu pelatih dari Yugos, Ipan Toplak. Kan gitu. Jadi saya berjinjang. Karir saya itu dari 19 itu terus sampai saya tim nasional. Benar-benar senior main terus tuh? Main terus. Di 94 baru saya. Pas 93 itu saya prapiala Asia. Masih Jaya Hartono kok berkirinya sama saya. Nah, ini kalau sebagai catatan nih, Bang Jabrik nih udah penjelaskan 50 penampilan sama timnas Indonesia sebanyak sejarah. Dalam rekornya itu pemain ke-13 loh. Iya. Pemain ke-13 terbanyak. Iya. Berat ke-13 ya. Berarti saya hampir kurang lebih 14 tahun di tim nasional. Berarti kalau saya hitung sampai lupa udah. 14 tahun saya. Sampai zamannya Bambang aja, itu saya masih ikut timnas ya. Jadi kalau memang toh ada catatannya, saya nggak ngitung-ngitung, 56, itu kalau kata saya kurang. Kalau 14 kan waktu di jamannya saya tim nasional kan selalu try outnya itu kan keluar negeri itu. Kadang-kadang saya hampir 4 bulan di luar, tuh apa gitu. Iya. Saya sampai 3 kali lebaran saya di luar, jadi kayak Bang Toy. Waktu pertama-kenapa, akhirnya. Ya, karena gini ya. Memang jadwal untuk buat turnamen pas banget di hari raya, bulan puasa. Jadi kita kan ada kasarnya daripada nanti di dalam negeri, keganggu sama puasa atau apa, kita keluar. Itu pun juga kita bayar pidialah atau apa. Kita kan sehari 3 kali ya, karena kita punya target. Iya. Jadi kita selama sebulan itu puasa, kita nggak puasa. Kalau yang kuat, kalau yang nggak. Pas lebaran gimana tuh? Kan waktu itu kasarnya waktu pertama kali ke sana kan, dia masih muda lah. Keluarga jauh, teman-teman timnas sendiri, gimana waktu itu? Ya, kita sedih juga. Jadi pas waktunya mau Idul Fitri, kita di negara orang ya. Jadi kita ya acaranya mungkin di kedutaan besar Indonesia aja, yang ada di situ gitu loh. Jadi kita salam-salaman ya melalui by phone aja. Oh, lalu by phone aja ya. Nah, kalau pertama kali akhirnya keluar negeri sama timnas tuh, kapan sih bang? Itu saya mulai saya keluar negeri, pas saya usia-usia 19 PSSI. Waktu itu masih di kawasan Asia Tenggara aja ya, kayak Hongkong, Singapur, Malaysia atau apa, udah termasuk ke China, ke Korea. Itu waktu saya di usia yang muda. Ada pengalaman-pengalaman yang menarik gak sih bang? Selama di luar sana kedinginan kah atau apa? Laki-laki kan pasti kan beda banget tuh. Ya, kita kaget juga ya. Menu makannya juga kan kita juga beda. Beda sama Asia nih ya kan, kayak Singapura atau apa. Menurutnya sama. Kadang-kadang kalau di Thailand itu, kita juga beda gitu loh. Ini makan apa atau apa gitu. Kebentuk juga untuk masalah kita atmosfernya ya, kalau kita main di luar atau apa gitu. Bahwa kita main di luar itu banyak yang kita dapet. Kompetisi di Indonesia, peraturannya itu kan beda sama peraturannya yang di luar. Gimana tuh? Ya, kalau kita main gitu di luar, niat kita mau jahat aja, kita udah ada peringatan, kartu kuning atau apa. Kan kalau di sini mau dihajar kaki juga gini, terus aja apa semua. Jadi kita banyak belajar waktu itu. Jadi lebih hati-hati, lebih detas. Lebih hati-hati dan lebih kita juga, kalau memang itu memang kita gak ada niat sederai lawan atau apa, kita ngambil bola, bersih ngambil bola. Makanya kan di situ kelebihannya pemain timnas sama pemain-pemain yang gak masuk di timnas. Itu beda cara mereka bermainnya. Nah, terus siapa sih temen di timnas waktu itu bang yang konyol banget, yang tukang ngebanyol? Saya di timnas kan suka, kadang-kadang ada sih temen gitu ya, kadang Bima Sakti, itu pun Bima Sakti itu baru bergabung, pas dia habis selesai dari primavera kan gitu. Jadi banyak sih, jadi temen ada yang masuk, ada yang keluar atau apa. Tapi yang konyol kadang-kadang ya kurniawan juga. Jadi ada lah yang konyol-konyol gitu. Kadang yang konyol saya gitu. Kalau yang paling temperamental sih apa bang? Kalau yang diinget bang, pemain timnas yang pernah sama abang, tapi yang emosi mulu nih orang kayaknya. Waktu itu sempat, kalau dulu ya masih bisa keredam emosinya ya. Tapi kalau saya lihat mereka emosi, karena mereka juga kasarnya untuk buat kemenangan ini ya. Tapi kalau untuk buat tim ya banyak sih yang temperament termasuk juga saya. Tapi kalau untuk buat temperament yang nggak perlu ya nggak ada zaman saya. Kalau yang kakinya paling bau sama abang? Nggak tahu itu jempol sama abang. Ya yang paling bau di situ nggak ada juga sih ya. Kadang-kadang juga waktu itu temen ada yang namanya kuncoro. Tapi dia nggak terlalu lama di PSSI, ya kan di timnas kadang keluar. Ya itulah dia gitu. Dikata-katain gue. Dikata-katain gue. Dikata-katain gue. Kalau ini adalah gini. Ini ya mungkin agak kita flashback dikit nih. Kan Bang Nur Alim nih salah satu pemain timnas Indonesia di Piala Tiger 98 nih bang. Mati saya. Pas terjadinya ya kasus sepak bola gajah itu. Bisa ceritakan nggak sih? Waktu itu kan Bang Nur Alim ada di lapangan. Dan lihat kejadiannya. Perasaannya dan gimana sih atmosfer waktu itu bang? Tekanannya seperti apa? Gini ya. Saya ceritakan juga mengenai masalah kejadian yang 98 Piala AFF ya. Dulu belum Piala AFF, Piala Tiger kan. Jadi posisi saya, kita juga tim Indonesia. Waktu itu kita menghindar melawan tuan rumah Vietnam. Antara Hon Chimin sama Hanoi itu perjalanan pesawat 2 jam. Sorenya kita harus main. Sama mungkin pemikirannya kita pemain sama pemain Thailand. Waktu itu kita penentuannya lawan Thailand lah. Kalau kita kalah, kita diem stay di Hon Chimin. Sama juga kalau tim Thailand juga kalau dia menang, dia langsung pergi juga ketemu sama tuan rumah juga. Disitulah kepintaran pemain-pemain kita. Sempat rame di CNN, di ini semuanya. Sampai viral kan ke dunia semua. Memang posisinya kita juga sama-sama kita, kalau kita ambil kemenangan itu, kita bisa main lawan Vietnam kan. Akhirnya kita ngambil sama-sama inisiatif. Dan waktu beating itu, ya kan, sempat instruksinya dari manajer sama pelatih itu, nggak menyuruh kita kalah atau kita ini. Itu inisiatif dan memang situasinya juga nggak memungkinkan. Akhirnya punya inisiatif dari teman-teman kita sendiri atau apa, terjadilah tendangan gol bunuh diri yang kasarnya, kalah cerdik lah Thailand. kan, sebenarnya posisinya juga Thailand sama seperti itu. Kita diserang atau apa, kita nyerang ke Thailand, Thailand diem aja semua, kan. Akhirnya kita menit-menit injury time, hampir kurang lebih berapa detik ya, akhirnya teman saya yang namanya Mursid, akhirnya nendang gawang sendiri. Jadi, saya aja waktu itu pemain belakang bisa jadi striker. Karena buat apa, kan, gitu. Kita juga sebenarnya saya mau ngambil inisiatif seperti itu, gitu. Tapi udah keduluan sama Mursid inisiatifnya. Akhirnya terjadilah gol bunuh diri yang mungkin dilihat nggak enak dilihatnya. Kalau akhirnya kan Mursid akhirnya di saksi tangan sumber hidup. Kalau itu menurut Bang Nur Alim gimana tuh? Salahnya dia, salahnya kita, gitu. Tapi yang mengambil inisiatif itu memang teman kita, gitu. Kita nggak bisa menyalahkan dia atau apa. Karena kalau seandainya kita balikin, posisinya sama seperti kita, gitu ya, kan di lapangan, itu kita susah juga, gitu. Dan kita juga istilahnya keputusannya Mursid itu ya bener juga lah, asalnya. Pada saat itu, pada saat itu, ya bener ya, pengen lawannya pengen Vietnam nih. Iya, pengen menghindari. Vietnam, tuan rumah. Udah gitu kan, kita habis main itu, pagi-pagi kita udah berangkat, gitu loh. Sampai sana sore, main lagi lawan Vietnam. Hancur, gitu. Akhirnya kan Thailand habis babak belur, kan. Nah, itu gimana kita? Anak singa, asik-asik. Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik. Sudah pasti yang terbaik.